Nabi Ibrahim AS memiliki empat orang istri, yaitu Hajar Al-Kiptiyah Al-Misriyah yang selama ini kita kenal sebagai ibu dari Nabi Ismail. Yang kedua adalah, Sarah binti Paman Nabi Ibrahim, beliau merupakan ibu dari Nabi Ishak, cikal bakal dari bangsa Yahudi. Setelah itu, istri ketiganya bernama Kanturah binti Ya'atan Al-Kan'ania. Dan istrinya yang keempat adalah, Hajun binti Amin. Para sejarawan dan para ulama menyepakati bahwa istri ketiga Nabi Ibrahim adalah Kanturah, hal ini dapat dilihat di dalam beberapa buku dan kitab. Banyak riwayat menyebutkan bahwa dari istri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Kanturah inilah yang disebut-sebut sebagai nenak moyang dari bangsa Melayu Indonesia. Ulasan ini sudah kita bahas di video sebelumnya, silahkan tonton dulu biar nyambung pembahasannya. Video ini khusus membahaskan Kanturah atau Kenturah atau dalam bahasa Jawa sering disebut Siti Kenturah dan juga keturunannya yang membawa pesan rahasia dari Nabi Ibrahim sebelum beliau wafat. Menurut sebuah manuskrip kuno, bangsa Melayu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dengan istri ketiga beliau bernama Kanturah atau Siti Keturah. Setelah wafatnya Sarah, Nabi Ishak merayu Nabi Ibrahim untuk menikah dengan ibu angkat beliau dari kerajaan Campa Kuno. Akhirnya Nabi Ibrahim setuju dan menikah dengan Siti Keturah dan telah dikurniakan Allah enam orang anak. Anak-anak mereka inilah menjadi cikal bakal Bani Jawi atau bangsa Melayu. Melayu diambil dari kata mala yang merupakan nama bangsa asal Keturah. Nama ini sama dengan nama yang tertulis dalam manuskrip yang dikaji oleh Ralph Olsen. Bukan itu saja, keturunan Keturah inilah yang banyak tinggal di tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, dan Mindanao. Kesemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan purba yang diadaptasi dari tulisan semitik purba. Tulisan rencong adalah tulisan resmi Melayu. Agama rasmi Melayu adalah agama Jawi. Agama Jawi adalah agama Nabi Ibrahim. Keturah bukanlah orang Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, namun Keturah adalah bangsa mala. Melayu adalah bangsa mala yang mempunyai darah keturunan Nabi Ibrahim. Semua bangsa seperti Jakun, Iban, Kadazan, Melanao, Bajau, dan sebagainya, merupakan bangsa turunan mala. Ini menerangkan kalau Keturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang dulu ada di timur ketika zaman Nabi Ibrahim. Tadkala Nabi Ibrahim telah dekat akan wafat, dipanggilah sekalian para istri dan putranya untuk menyampaikan wasiatnya. Maka, kepada anak-anak dan cucu itulah beliau pesankan wasiat terakhir, yaitu supaya mereka semuanya menyerahkan diri kepada Allah, jangan mempersekutukan yang lain dengan dia, dan jangan menyembah berhala. Terlihat satu persatu air mata mengalir ke pipi pada wajah anak-anaknya. Nabi Ibrahim menjelang menunggu dijemput oleh malaikat maut, terkenang akan masa lalu yang telah ia lalui, dalam hati Nabi Ibrahim amat bersyukur kepada Allah karena memberikan anugerah yang berlimpah. Semua misi dan perintah Allah telah dijalankan dengan tabah dan bijaksana, seperti berjalan melintasi kerajaan Fir'aun kuno, perdebatan dengan Raja Namrud tentang patung berhalanya, peristiwa dibakar api besar, peristiwa hijrahnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail serta perintah mengorbankan anaknya. Di saat-saat ajal sudah dekat, Allah pun mewahyukan kepadanya untuk melaksanakan satu misi penting sebelum menutup mata di dunia fana ini. Satu misi rahasia yang hanya terungkap dalam manuskrip kuno yang dicari-cari dan yang tersembunyi. Jika itu yang Allah perintahkan kepada ayah Anda, kami sanggup melaksanakan, semoga Allah memberkahi kita semua dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nabi Ibrahim tersentak dari lamunannya ketika mendengar seorang anaknya berkata demikian. Lega hati Nabi Ibrahim demi mendengar jawaban anak-anaknya, satu persatu menyatakan kesanggupannya melaksanakan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun bangkit dari tempat duduknya. Beliau kelihatan mengambil sesuatu. Anaknya berpandangan satu sama lainnya. Apa yang ingin dilakukan oleh ayah Anda mereka? Nabi Ibrahim pun memberikan sesuatu yang amat berharga kepada anaknya, sesuatu yang menjadi rahasia kepada keturunan Siti Ketura. Kunci-kunci rahasia permata emas atau mewariskan pusaka yang bisa jadi itu adalah keris, sebagai tanda yang menunjukkan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim bertaraf rasul yang bergelar kekasih Allah. Dalam musarar Jayabaya Asmarandana menyebut, senjata pusaka keris berguna untuk mengatasi masalah, kelak kemudian hari ada Maulana, masih cucu rasul yang mengembara sampai ke pulau Jawa membawa pusaka tersebut kelak menjadi cikal bakal tanah Jawa. Maka mereka anak-anak keturah bergerak ke arah timur melintasi padang pasir dan kota-kota Akkadia Babylonia, di suatu tempat mereka pun berhenti dan membincangkan sesuatu, melaksanakan perintah Allah yang diwariskan oleh ayah Anda dan dibaca kembali satu persatu. Mereka pun berdiskusi dan sepertinya mereka berpencar menjadi dua. Menurut Ibnu Adhir, seorang ahli sejarah Islam terkenal, bangsa Melayu dikatakan berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Menurut beliau, bangsa Melayu ialah Bani Jawi, yaitu keturunan Lebrohim, dari istrinya yang ketiga bernama Katura. Bagi anak-anak dari keturunan Katura ini, Nabi Ibrahim telah memerintahkan agar berpindah ke timur dengan memberikan bekal yang perlu untuk memulai hidup baru. Maka mereka pun meninggalkan tanah kanaan untuk berpindah ke timur. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki tiga keturunan yang besar. Pertama ialah bangsa Arab dari keturunan anaknya Ismail. Kedua ialah bangsa Israel dari keturunan Ishak. Dan ketiga ialah bangsa Melayu atau Bani Jawi dari keturunan anaknya Keturah. Kini keturunan Keturah telah sampai di tempat yang dimaksud. Mereka bertemu kembali dan berpeluk-pelukan serta merayakan kemenangannya karena telah menemukan benua yang dijanjikan. Jika kita telusuri baik 28 kitab Musarar Jayabaya di sana tertulis, Raja Utusan Waliullah berkedaton dua di Mekah yang pertama, Tanah Jawi yang satu. Mungkinkah cucu cicit wanita misterius Keturah ini yang disebut? Bangsa Keturah telah bersatu di Tanah Jawa, di Tanah yang dijanjikan, The Land of the East. Akan tetapi apakah mereka masih teringat akan amanat Nabi Ibrahim? Kesadaran akan bangsa yang besar ini tidak terasa lagi keagungannya. Ajaran Ibrahim makin banyak dilupakan. Akan tetapi generasi bangsa Jawi yang tumbuh tetap mencari Tuhan di Tanah Jawi. Lalu datanglah Hindu, Buddha, dan Islam yang mengingatkan wahyu warisan dari Ayahanda Nabi Ibrahim. Maka tidak heran kalau masyarakat Melayu menerima Islam dengan mudah, karena nenek moyang kita mengajarkan monoteisme. Kemudian datanglah ujian, tibalah imperialis Portugis, Belanda, dan Inggris di Tanah Nusantara. Sebagai bangsa mala yang dulunya bersatu, menjadi bercerai berai dan terbelah-belah. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau ahlak. Maka, dalam percakapan sehari-hari apabila seseorang dikatakan, ora Jowo, berarti, tidak punya ahlak atau tidak punya sopan santun. Menurut mitologi Jawa, yang telah menjadi cerita turun-temurun, asal usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan dan guru Buddha adalah betara guru Janabhadra yang mengajarkan, ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen, adalah ilmu ahlak yang diajarkan Nabi Ibrahim dan yang disebut dalam Al-Quran, Milatu Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam wujud Al-Quran dengan bahasa Arab. Tidaklah aku diutus, kecuali menyempurnakan ahlak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!